Semua calon guru semuanya setelah kita ini menyelesaikan pengisian di aplikasi PMM pada bagian praktik kinerja Kita sudah 100% maka kita wajib melakukan sinkronisasi dan memastikan untuk RHK ataupun juga SKP yang ada di PMM Ini teralirkan ke e-kinerja BKN Nah pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara sinkronisasi PMM dengan e-kinerja BKN Yang mana disini nanti kita akan juga membahas ya kira-kira langkah selanjutnya apa setelah kita melakukan sinkronisasi data PMM dengan e-kinerja BKN Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya sekarang ini sudah bulan Juni ya Dan kita harus memastikan bahwa di PMM kita ini sudah 100% teman-teman Dikarenakan untuk periode penilaian di semester 1 ini adalah dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024 ini ya Begitu juga dengan yang nanti yaitu untuk semester kedua Itu dimulai bulan Juli hingga bulan Desember 2024 Nah disini kita pastikan ini kita sebagai guru ini kita pilih sebagai pegawai Maka kita pastikan disini untuk tampilan di praktik kinerja Disini sudah 100% teman-teman Jadi ketika kita cek di praktik kinerja ini semuanya sudah diisi ya Sampai dengan lengkap Begitu juga dengan bukti dukung yang disini kita upload Inilah kita sudah kumpulkan semua ya Mulai dari pengembangan kompetensi Ini sudah terisi semua Kemudian juga untuk di bagian tugas tambahan Kalau misalkan teman-teman kemarin memilih Maka kita pastikan untuk filenya ini sudah terisi dan juga sudah sesuai teman-teman Kalau misalkan di pengeluaran kinerja di PMM ini sudah selesai seperti ini Artinya sudah 100% Maka langkah berikutnya kita melakukan sinkronisasi Dari data PMM ini ke e-kinerja BKN Dengarakan nanti yang akan digunakan untuk penilaian kinerja Sebagai seorang ASN ini adalah di e-kinerja BKN ya Setelah disini kita 100% Ini kita untuk memastikan di e-kinerja BKN Ini kita coba login dulu ya Dan berikutnya disini kita bisa buka google teman-teman Nah ini kita buka google yaitu kita ketikan yaitu e-kinerja BKN Oke ini adalah untuk e-kinerja di daerah saya ya Nah ini adalah e-kinerja BKN Seperti ini kemudian kita enter Kemudian kita klik yang di atas ya e-kinerja yaitu kinerja.bkn.go.id Kita klik saja ya disini Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke e-kinerja BKN Nah selanjutnya disini kita login ya Ini kita klik sini login Berikutnya kita masukkan NIP kita Kemudian masukkan passwordnya teman-teman Setelah kita memasukkan password username Dan juga password kita Berikutnya kita klik sign in ya Oke kita sudah berhasil sign in Nah setelah teman-teman melakukan pengisian e-kinerja yang ada di PMM Maka disini kita pastikan bahwa akun anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM Nah ini artinya sudah sejak awal Ini adalah kita sudah terbaca Bahwa sudah terkoneksi ya antara PMM dengan e-kinerja BKN Nah selanjutnya untuk melakukan sinkronisasi Ini kita bisa klik disini ya Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya Untuk sinkronisasi apakah disini kalau misalkan Pengelolaan kinerja kita yang ada di PMM ini belum 100% Ini apakah boleh disinkronkan? Tentunya sangat boleh teman-teman Jadi berdasarkan dari webinar yang sering saya ikuti Itu adalah tidak ada pengaruhnya Ini adalah sudah 100% Atau mungkin juga belum 100% Jadi untuk menu sinkronisasi Ini kita bisa gunakan kapanpun Bisa kita klik sinkron capable ya Ini secara periodik Ini untuk menarik data dari PMM ke e-kinerja BKN Nah berikutnya untuk melakukan sinkronisasi Kita klik disini ya Sinkro PMM Kita klik Selepasnya kita lanjutkan Yaitu sinkro data PMM Kita klik saja sinkro data PMM Nah seperti ini Nah selanjutnya disini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini Nah untuk data e-kinerja Ini adalah untuk pegawai honornya Ini adalah unit kerjanya Kemudian detail pegawai atasannya Ini adalah sudah terbaca ya Kemudian untuk data di PMM Ini sudah terbaca Nah selanjutnya disini ada tampilan seperti ini Yaitu gagal melakukan sinkro Dikarenakan apa ini Yaitu fitur sinkro KSPLT masih dalam pengembangan Nah ini tentunya kita masih menunggu ya Kalau misalkan tampilannya seperti ini Nah disini kita coba cek ya Scroll ke bawah Nah kalau misalkan teman-teman menemukan tampilan yang seperti ini Berarti disini kita masih menunggu dulu ya Ini ada gagal melakukan sinkro Dikarenakan ini Yaitu fitur sinkro KSPLT masih dalam pengembangan Sepertinya disini sudah terdata ya Namun disini untuk data e-kinerja ini belum masuk Nah disini teman-teman untuk menemui kendala seperti ini Silahkan teman-teman dari akun kepala sekolah yang menjadi PLT di sekolah ini Ini login ke aplikasi e-kinerja Kemudian teman-teman silahkan klik di bagian profil ya Di bagian profil Kemudian setelah itu teman-teman silahkan klik tombol claim sebagai atasan Supaya nanti terbaca di e-kinerja BKN Nah nanti kalau sudah terbaca di e-kinerja BKN Maka teman-teman berikutnya ini akan bisa masuk disini ya Dan nanti kita akan bisa lanjutkan untuk sinkro Nah seperti ini Nah selanjutnya untuk contoh sinkronisasi yang sudah berhasil Ini kira-kira seperti apa Nah berikut adalah sinkronisasi yang sudah berhasil teman-teman Jadi disini teman-teman silahkan klik tombol sinkro PMM ya Kita klik sinkro PMM ini Maka berikutnya nanti akan bisa terbaca Oke kita klik sinkro PMM Nah berikutnya disini ada sinkro data PMM Kita klik sinkro data PMM Kalau misalkan kalian klik disini Maka disini nanti kita akan diarahkan Untuk diminta melakukan sinkronisasi beberapa saat lagi ya Nah seperti ini Jadi untuk teman-teman melakukan Melanjutkan sinkronisasi Itu bukan di tombol sinkro yang di atas Melainkan teman-teman silahkan Yaitu scroll ke bawah ya Jadi melanjutkan sinkro itu yang ke bawah ini Tetap melakukan sinkro Maka disini nanti kita akan bisa melanjutkan Untuk sinkronisasi Oke disini pastikan kembali Untuk data-datanya sudah benar ya Ini adalah data e-kiterja BKN Kemudian data PMM Ini semuanya sudah benar Mulai dari data atasan Kemudian NIP Dan juga unornya Nah kalau misalkan terdapat Catatan saat sinkro ya Nama sekolah ini tidak sama Data PMM dengan e-kiterja BKN Namun pada dasarnya untuk Nama sekolahnya sama Namun ada yang disingkat Misalkan ada SDN Namun yang di-kiterja BKN Itu adalah SD Negeri Itu tidak masalah Disini kita bisa lanjutkan saja Untuk melakukan sinkronisasi ya Oke nah berikutnya Setelah kita pastikan Untuk seluruh data Ini adalah sesuai Dengan data kita Data atasan Kemudian data sekolah Ini tidak ada perbedaan yang signifikan Maka disini kita lanjutkan saja ya Tetap lanjutkan ke sinkro Oke kita bisa lanjutkan ke sinkro seperti ini Apakah anda yakin melakukan sinkro PMM Nah berikutnya Ini kita sudah berhasil nih Sudah berhasil untuk melakukan sinkronisasi Nah setelah itu kita bisa cek kembali ya Nah disini sudah tertarik ya RHK masuk sudah tertarik Indikator masuk sudah tertarik Kemudian berikutnya kita klik OK teman-teman Nah berikutnya disini Ketika teman-teman sudah melakukan sinkronisasi ya Kalian bisa perhatikan untuk yang pertama Yaitu di bagian periode penelian Nah periode penelian ini nanti untuk saat ini Ini yang dipakai itu 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024 Kemudian berikutnya kalian bisa klik di bagian detail SKP ya Klik detail SKP Perhatikan untuk tugas utama dan juga tugas tambahan Ini apakah sudah terbaca seperti ini atau belum Nah kita pastikan tugas utama dan juga tugas tambahan ini sudah masuk ya Ini adalah data yang ditarik dari PMM Nah setelah kita sinkro Maka disini di bagian sinkro kotak hijau tadi Ini kita bisa klik berulang kali untuk menarik data yang dari PMM Nah setelah itu kita tinggal menunggu nanti pada pertengah Nah atau akhir bulan Juni Kalau misalkan sudah selesai dilakukan penelian oleh kepala sekolah Atau atasan kita Maka seluruhnya ini sudah akan final ya Dan seluruh penelian sudah muncul Maka kita siap untuk mencetaknya ya Oke demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh